Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita bertemu kembali pagi hari ini dalam keadaan sehat dan sejahtera Sebelum pelajaran prakarya kita mulai Anak-anak siapkan diri dulu Jangan lupa pakai masker, cuci tangan Kalau bersama temannya juga jaga acara Sebelum pelajaran kita mulai Marilah kita memohon kepada Allah Agar supaya apa yang saya berikan kepada kalian nanti Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa aswati wa alihi wa adriyatihi Summa ilahi wa nyaman Wal awliya'i wa syuhdai'i wa suhalihin wa sahabati wa tabi'in Wal ulama'i al-amilin wa musanifil muhizin Wa jami'il malaikatil muhizin khususan sayyidina si Abdul Qadir Jalani Wabih khusus ilah diri Al-Fatiha Al-Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Ihadina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Wa yiril mawadubi alayhim Wa labdallin Rabbi anfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sulaatan kamilah Wasallim salaman tamman Ala sayyidina Muhammadin Ladi tanhallu bihi al-uqad Watanfariju bihi al-quramb Watugdha bihi al-hamait Watunalu bi-rugha'ib Wa khuslul hawatimi Wayustasqal ghamamu biwajahi al-karihim Wa ala alihi wa sahabihi Fi kulli lamhatin wa nafasin Bi adadi kulli ma'lumillak Bi rahmatika ya ar-rahamarrohim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabiyan Wa rasulah rabbi zidani ilma Wa rizukani fahma Wa ja'alni minasuali khid Anak-anak Setelah kita berdoa Memohon kepada Allah Marilah Kita melanjutkan Pelajaran Prakarya Yang mana Minggu kemarin Kita telah Mempelajari Yaitu Tentang Kerajinan Fungsi Hias Tentang Kerajinan Fungsi Hias Di situ Kemarin Buar menjelaskan Tentang Produk Kerajinan Fungsi Hias Yang mana Di kemarin Hiasan-hiasan itu Berasal dari Hiasan Janur Hiasan Lukis kaca Hiasan Tenun serat Hiasan sulam Dan Hiasan Logam Itu kemarin Yang dijelaskan Oleh Buar Termasuk Modifikasi Produk Kerajinan Fungsi Hias Nah Sekarang Anak Kita Belajar Tentang Kerajinan Dari Bahan Keras Kerajinan Dari Bahan Keras Pengertian Kerajinan Bahan Keras Nah Di sini Anak Ada Prinsip Kerajinan Bahan Keras Apa Saja Prinsipnya Yang pertama Adalah Pengertian Kerajinan Bahan Keras Yang kedua Adalah Keragaman Muatan Nilai Dalam Produk Kerajinan Itu Yang kedua Kemudian Yang ketiga Anak Nanti Akan Saya Jelaskan Setelah Kita Menjelaskan Pengertian Kerajinan Bahan Keras Nah Produk Kerajinan Itu Dapat Dibagi Menjadi Dua Yaitu Produk Kerajinan Dari Bahan Lunak Dan Produk Kerajinan Dari Bahan Keras Kalau Lunak Itu Contohnya Namanya Lunak Itu Ya Dari Sabun Itu Termasuk Lunak Dari Tanah Liat Itu Lunak Juga Dari Malam Itu Juga Dari Bahan Yang Lunak Kemudian Produk Kerajinan Dari Bahan Keras Bahan Keras Yang digunakan Dalam Pembuatan Produk Kerajinan Dapat Dibagi Menjadi Dua Ada Bahan Keras Alami Dan Bahan Keras Buatan Nah Sekarang Yang Bahan Keras Alami Bahan Keras Alami Disini Contohnya Adalah Dari Namanya Alam Kayu Bambu Batu Rotan Dan Itu Adalah Dari Alam Bahan Keras Alam Adalah Bahan Untuk Karya Kerajinan Yang Diperoleh Dan Dari Alam Sekitar Kita Nah Disini Anak Anak Jelas Kalau Dari Bahan Alam Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Semuanya Bisa Kita Manfaatkan Tidak Hanya Yang Dari Kayu Atau Bambu Saja Dari Daun Daun Itu Juga Bisa Dipakai Sebagai Kerajinan Ini Yang Dari Bahan Alam Dari Alam Kalau Yang Dari Kayu Itu Biasanya Namanya Kerajinan Meskipun Itu Meja Kursi Almari Itu Juga Kerajinan Anak Anak Dari Bambu Juga Bisa Banyak Anak Mengetahui Kerajinan Kerajinan Dari Bambu Dari Batu Dari Rotan Dan lain Sebagainya Itu Adalah Dari Bahan Keras Alam Nah Kalau Dari Bahan Keras Buatan Seperti Disini Ada Berbagai Macam Jenis Lugam Ya Fiber Fiber Glass Ya Itu Adalah Dari Bahan Keras Buatan Nah Anak Anak Bahan Keras Buatan Adalah Bahan Untuk Karya Kerajinan Yang Itu Itu Juga Ada Campurannya Fiber Glass Juga Ada Campurannya Keragaman Muatan Nilai Dalam Produk Kerajinan Banyak Banyaknya Perwujudan Produk Kerajinan Ya Tidak Lepas Dari Gagasan Ataupun Ide Keraja Sä